Bismillahirrahmanirrahim ini adalah tutorial yang ketiga untuk topik bahasan TCC Bali City Tour pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat rumus perkalian pada hotel 1 yang mana dari seat H1 ini akan kita samakan untuk H2 H3, H4 dan H0 kita cek terlebih dahulu arahkan pada F kita jumlahkan dengan cara pilih sum sesuai enter selanjutnya disini saya akan melakukan cross check pada perkalian fixed cost maupun variable cost pada seat H1 perhatikan disini teman-teman pada formula bar oke tidak ada masalah sekarang kita lihat pada G29 oke dibawahnya bagus ini juga oke lanjut cek pada H33 rumus perkaliannya sudah benar F kalikan G bawahnya sama oke kemudian kita akan lihat ini ini merupakan alat bantu untuk mengetahui total variable cost per orang ini untuk anak-anak tanpa back ini yang triple dan ini yang twin rumusnya ini dilihat dari total mil kita bisa lihat melalui sini ya total mil untuk CHD pada H1 maka dia akan kesini hasilnya adalah disini berapa privacenya berapa yang untuk makan tiketnya souvenir dan markup nanti disini akan dikonversi ke dollar sebagai misal kalau ini saya masukkan satu harga pada komponen variable contohnya ini ya Rp150.000 maka total variable cost Rp175.000 sudah ditambahkan profit perusahaan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 17% kemudian ketika dikonversi ini sudah menjadi dollar Amerika untuk melihat konversi dari kursnya bisa pada sheet course disini ya letakkan pada ABC ini terserah kemudian klik kanan refresh klik ok maka disini nanti akan ada perubahan kurs aktual pada hari ini sebelum teman-teman melakukan penawaran kepada klien saya sudah mengurangi dari kurs aslinya dikurangi 500 sehingga disini ya untuk kursnya sudah saya kurangi 500 aman jalan lanjut saya akan hapus dulu yang ini karena nanti kita akan input melalui database yang sudah disimpan di akun OneDrive saya lanjut mulai dari atas untuk yang E2 maupun E4 ini sekedar untuk pengingat saja jadi kita ada hubungannya dengan kalkulasi disini karena saya sudah menggunakan namebox ini sama dengan this kita mulai untuk melakukan copy silahkan letakkan pada F7 scroll ke bawah sampai dengan F25 ctrl c buka H2 letakkan di F7 enter hal yang sama dilakukan ctrl c buka H3 letakkan F7 enter ctrl c lagi buka H4 F7 enter ctrl c H0 tanpa hotel F7 enter kembali ke H1 kita akan membuat rumus persamaan ini bisa langsung di copy seperti ini ctrl c letakkan pada G29 enter kita cek ya disini sudah hotel hotel 2 sedangkan yang disini adalah hotel 1 artinya aman kita cek lagi disini kita ubah dari visi room hotel 1 ini dirubah menjadi angka 2 enter yang ini angka 2 juga diganti 2B enter lakukan pada hal yang sama pada triple hotel 2 nya kita ganti 2 enter 1B kita ganti 2B enter chd sama bawahnya juga sama kita ubah menjadi angka 2 enter kita copy lagi enter c pada seat H2 buka H3 letakkan pada G29 enter kita cek lagi ini sudah benar visi room hotel 3 ini sudah benar visi room hotel 3B yang ini kita ganti 2 menjadi 3 bawahnya juga menjadi 3B yang triple sama hotel 2 kita ganti 3 ini ganti 3 juga yang children no bed ini juga kita ganti angka 3 ini angka 3 kita copy lagi ctrl c timpah pada A4 G29 enter jadi sama sudah bagus kita ganti hotel 3 menjadi 4 kemudian hati-hati untuk yang H0 karena komposisinya hanya satu row tidak ada pilihan hotel lain lainnya maka kita copy dari H4 cukup dari G 29 sampai ini buka HO kita enter ini sudah benar HO tanpa hotel rumusnya dari 4 kita ubah menjadi 0 ini sama 0 demikian juga untuk children 0 kita lanjut buka kembali H1 kita cek pada H H3 oke semua kemudian kita copy pada E ctrl C kita akan pada H2 pada E sini kita enter kita copy H3 enter copy lagi H4 enter copy lagi H0 enter sini ada error kita cek mulai dari H1 ini adalah H59 60 61 harusnya ini 59 juga 60 61 ini sama yang H4 juga sama terkecuali yang H0 kenapa demikian karena posisinya ini sudah kehilangan row maka kita bisa bikin persamaan secara manual sama dengan buka pada sheet FIQ scroll kebawah temukan refreshment seperti ini 59 ya habis itu yang ini bisa kita samakan kebawah kita rapikan border klik klik ok kembali ke H1 kita lanjut mencopy untuk komposisi makan bisa copy keseluruhan seperti ini ctrl c buka H2 letakkan sini enter ctrl c lagi H3 enter ctrl ctrl c h4 enter ctrl c h0 enter sekali lagi untuk yang H0 tidak bisa di copy maka kita akan lakukan pengcopy secara manual seperti tadi sama dengan pada breakfast 1 dimulai dari 39 ini berarti 40 dibawahnya 41 kalau yang ini 41 ini kita samakan lagi lans pada H44 ini 45 sama dan lagi 48 bawahnya 49 samakan lagi hari keempat ini 52 ini 53 sudah benar untuk yang 56 dan 57 sudah oke kita cek lagi ini desk ini bisa kita copy aja dari H1 kita lakukan pengecekan lagi untuk H2 keseluruhan apakah sudah oke ya benar sesuai 4 oke 0 clear selanjutnya kita akan melakukan integrasi sheet itinerary silahkan buka sheet itinerary disini perlu kita perhatikan ulang bahwa pola yang kita gunakan adalah 55 46 2 maka disini harus di setiakan row ini ya 1 2 3 4 5 kita letakkan kursor pada B5 membuat rumus dengan menggunakan vertical lockup pada home more function double click vlockup lockup value nya buka pada fiq letakkan pada c38 table array nya kita buka pada if dash letakkan pada A1 scroll ke bawah hingga B86 bisa diperhatikan disini A dan B ada 2 kolom yang saya arsir bisa juga melakukannya dengan cara seperti ini saya cancel E more function C lockup letakkan pada FAQ c38 table array nya karena suatu saat kita akan menambahkan ini ya tidak 86 lagi mungkin 100 atau 200 silahkan teman-teman nanti bisa lakukan modifikasi dengan cara menginsert lalu kita akan melakukan table array seperti ini ini cukup di angka 8 atau 10 kita sarankan di atas 10 karena nanti kita akan tambahkan 0 2 kali sehingga nanti ada 1000 bisa masuk baris yang di bawah kalau 1000 mungkin terlalu banyak kita beri untuk row nya 100 saja seperti ini 0 1 kali enter nah kolom index nya kita timpa angka 2 dan look up nya false buruk kecil atau besar sama saja enter ini sudah otomatis terintegrasi dengan yang ada pada sheet fiq maupun di destinasi kalau sudah jadi seperti ini kita tinggal samakan perhatikan secara menyamakannya pada formula bar A1 ini kita tekan di antara angka A1 kemudian tekan F4 kita kunci pendidikan juga untuk yang B100 setelah huruf B kita tekan F4 ini terkunci agar rumusnya tidak loncat kita enter nah disini tinggal kita copy sudah jadi hari 1 kemudian hari kedua kita cek lagi jumlahnya 5 kita cek terlebih dahulu 1 2 3 4 5 clear kita copy dari sini kita perhatikan disini C42 berakhir dari FIQ C42 maka yang kita copy ini letakkan pada sini kita enter yang C42 ini kita 50 ini kita ganti menjadi 43 jadi urut kemati baru kita tarik ke bawah perhatikan lagi disini untuk C47 setelah 47 berarti 48 kita hitung dulu untuk hari ketiga apakah rownya sudah tersedia hari ketiga 4 1 2 3 4 clear kembali sini kita copy 47 taruh disini enter kita ganti 51 menjadi 48 cukup cukup mudah yang ini 6 1 2 3 4 5 6 oke perhatikan lagi 51 berarti kita copy disini taruh di 33 enter kita ganti 52 kita samakan ke bawah silahkan teman-teman nanti di rewrite sendiri untuk shop deskripsi dari masing-masing yang masih dummy ini kemudian kita copy lagi berakhir di 57 kita bawah sini ada 2 row enter ini 58 enter tarik 1 selesai silahkan ikuti tutorial berikutnya terima kasih